Haris Anda penuh, walau sudah menghapus file-file besar pada komputer, tenang saja, jangan install ulang Windows Anda, apalagi bawa ke tukang service. Pakai 3 cara ini, dijamin sampah pada harddisk bersih tak tersisa. Cara pertama adalah dengan membersihkan file-file temporary atau file sampah yang ada pada komputer Anda. Caranya dengan menekan pada keyboard tombol Windows plus R, lalu ketikan %temp%, lalu Enter. Setelah muncul file lalu tekan pada keyboard ctrl atau ctrl plus A, lalu tekan delete. Maka semua file sampah akan terhapus. Jangan khawatir, karena dengan menghapus file-file ini tidak akan mempengaruhi program-program pada komputer. Cara kedua adalah dengan menekan pada keyboard logo Windows plus R, lalu ketikan clean MGR, lalu Enter. Lalu pilih harddisk yang akan kita bersihkan, centang semua, lalu klik OK. Maka akan menghapus file sampah pada harddisk yang kita pilih. Cara ketiga adalah menghapus semua file recycle bin. Nah teman-teman, dengan melakukan tiga langkah tadi, dijamin harddisk Anda akan bersih dari sampah.